Pemirsa, sebuah usaha pembuatan kue rumahan di sudut kota Pekalongan memberiakan hari kemerdekaan dengan berkreasi membuat kue karakter Hood RI. Momen ini pun menjadi momen kebangkitan ekonomi baginya di tengah pandemi COVID-19. Kesibukan usaha rumahan di Jalan Toba, kota Pekalongan, Jawa Tengah mulai menggeliat, apalagi di bulan Agustus ini. Ya, toko roti rumahan ini berkreasi membuat kue karakter bertema hari merdeka. Meski berada di tengah perkampungan, kue kreasi farah tak kalah dengan kue di kota besar. Bahan dasar yang digunakan terbuat dari tepung gandum, gula, telur, minyak, butter yang diaduk hingga rata lalu dipanggang dalam oven. Diperlukan kreativitas dan ketelatenan dalam menghias kue agar nampak berkarakter sesuai tema yang diinginkan. Seperti dalam kue bertema lomba kemerdekaan ini, terdapat karakter anak-anak yang sedang lomba makan kerupuk dan balap karung. Semua pernak-perni kue seperti rumput dan bebatuan pun aman dikonsumsi. Kue, kek, kalau untuk yang model figur seperti ini, saya belajar ototidak, karena terbiasa saja sih, karena request dari customer juga, banyak permintaan yang seperti ini, saya jadi belajar sedikit. Harganya relatif sih Pak, biasanya kan ada harga, ada rupa ya. Farah menjadi salah satu pelaku usaha yang bangkit di tengah pandemi COVID-19. Dengan keahlian dan ketekunannya mengkreasikan beragam karakter di kuenya, ia bisa bertahan, bahkan membuka peluang bagi warga setempat untuk bekerja di usaha pembuatan rotinya. Farah pun berharap agar perekonomian bisa membaik, agar usahanya bisa terus berkembang. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainews, Pelaporkan.